Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma War zidni fahma Amin Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4 Temanya adalah Bulan Romantan yang indah Dengan suktema Puasa di Bulan Romantan Bulan Romantan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim Bulan Romantan dikenal dengan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan Dalam bulan Romantan kita sebagai seorang muslim diwajibkan agar melaksanakan puasa Romantan Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu kutib alaikum Kutib alaikum al-sayam Kama kutib ala al-ladhina min kabalikum La'al-lakum tattaqun Artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Berdasarkan firman Allah tersebut Telah jelas bahwa Berpuasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji Bagi orang yang berpuasa dengan baik Maka dia akan mendapatkan predikat taqwa Apa yang dimaksud dengan taqwa? Taqwa adalah melakukan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangannya Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa Maka hidupnya akan tentram dan bahagia Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh Taman surga yang sangat indah dan bahagia Makna wajib puasa adalah Apabila dikerjakan mendapat bahala dan apabila ditinggalkan berdosa Kemudian apa itu puasa? Puasa menurut bahasa artinya menahan Sedangkan menurut istilah adalah Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Adapun ketentuan-ketentuan puasa Ramadan adalah sebagai berikut 1. Syarat wajib puasa Artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang Maka orang tersebut wajib untuk berpuasa Syarat tersebut adalah sebagai berikut Beragama Islam Yaitu hanya orang yang beragama Islam Yang diwajibkan untuk berpuasa Kemudian berakal sehat Yaitu bukan orang gila atau hilang akal Selanjutnya balik atau dewasa Yaitu anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa Akan tetapi jika untuk berlatih Maka diperbolehkan Kemudian suci dari haid dan nifas Yaitu bagi perempuan Selanjutnya kuat berpuasa Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa Misalnya lemah karena sudah tua Maka dia boleh tidak berpuasa Akan tetapi harus menggantinya dengan fitia Apa itu fitia? Fitia adalah denda sebagai pengganti puasa Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Caranya adalah memberi makan setiap hari Yaitu sejumlah hari Dimana orang yang bersangkutan tidak berpuasa Yaitu kepada orang fakir atau miskin Satu hari tidak puasa Maka diganti dengan makanan pokok atau beras Sebanyak satu mud Ukuran berat satu mud adalah sekitar 626 gram Demikian juga orang yang sedang sakit Musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh Wanita yang sedang hamil atau menyusui Maka orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa Tetapi wajib mengganti puasa di hari lain Hal ini disebut dengan kodok Yang kedua syarat sah puasa Artinya apabila syarat-syarat ini dilakukan oleh orang yang berpuasa Maka puasanya sah Yaitu beragama Islam Orang yang tidak beragama Islam Tidak sah puasanya Selanjutnya berakal Yaitu orang yang tidak gila Atau orang yang dalam keadaan mabuk atau pingsan Walaupun hanya sebentar Kemudian mumayis atau cerdas Yaitu orang yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk Suci dari haid dan nifas Selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan berpuasa Yaitu pada bulan Ramadan Kita dilarang berpuasa pada dua hari raya Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha Serta hari tasrik Yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah Yang ketiga rukun puasa Yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan saat berpuasa Di antaranya adalah niat Menyengaja niat puasa bulan Ramadan Niat harus diucapkan di dalam hati Kalau mengucapkannya dengan lisan Maka puasanya tidak sah Karena niat tempatnya adalah di hati Bukan di lisan Seandainya lisan kita mengucapkan niat Maka hati pun harus mengucapkannya Waktu niat berpuasa Yaitu sejak matahari terbenam Atau waktu sholat maghrib Sampai dengan terbitnya fajar sitik Atau waktu sholat subuh Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa Dari terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Yang keempat Yang keempat sunnah puasa Mengakhirkan waktu makan sahur Berbuka dengan menggunakan kurma Atau makanan yang manis Kalau tidak sengaja Kalau tidak sengaja Maka puasanya tidak batal Muntah dengan sengaja Datang bulan atau haid atau melahirkan Hilang akal Yaitu gila atau mabuk atau pingsan Walaupun hanya sebentar Murtad atau keluar dari agama islam Dengan sengaja Berhubungan suami istri pada saat berpuasa Memasukkan sesuatu ke salah satu rongga tubuh Keluar air mani dengan sengaja Yang keenam Hal-hal yang merusak puasa Apabila seseorang sedang berpuasa Kemudian ia melakukan perbuatan tercelah Seperti berdusta Menghina Menghasut Memfitnah Berkata kotor Membicarakan kejelekan orang lain Berkelahi Atau bertengkar Dan lain sebagainya Maka puasanya rusak Atau berkurang Bahalanya Anak-anakku Yang soli dan soliha Setelah Kalian melihat Dan mendengar video ini Ayo Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut Satu Jelaskan Pengertian puasa Dua Sebutkan Sebutkan Syarat Wajib puasa Tiga Sebutkan Syarat Sah Puasa Empat Sebutkan Lima hal Yang membatalkan Puasa Lima Sebutkan Lima sunah Puasa Demikianlah Pembelajaran kita Kali ini Untuk Materi Pembelajaran Selanjutnya Tunggu Video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh